Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius Abimanyu, Dwi Arianto Dengan NPM 230712510 Kali ini kami dari kelompok 1 Akan membahas mengenai penggunaan AI dalam film Her Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami Yang pertama ada Arwindo Sandy Pratama Lalu Yonatan Adicah Yoningrat Dan saya sendiri Matius Abimanyu, Dwi Arianto Kali ini ada 4 hal yang akan kami bahas Yaitu mengenai film tersebut, yaitu film Her Lalu AI Depiction Yang ketiga Implementation Dan yang terakhir adalah Demonstration Yang pertama, mengenai film Her Film ini mengenai apa sih? Nah untuk film Her sendiri, yaitu tentang Kisah cinta yang unik antara seorang manusia Dan sebuah kecerdasan buatan Atau sering kita sebut sebagai AI Theodore, seorang pria yang kesepian Menemukan teman dan cinta Dalam diri Samantha Sebuah sistem operasi cerdas Yang mampu berpikir dan merasakan Hubungan mereka yang semakin dalam Menimbulkan pertanyaan mendalam tentang cinta Teknologi dan identitas Film ini juga Memiliki beberapa elemen-elemen yang penting Seperti yang pertama ada cinta antara manusia dan AI Film ini mengeksplorasi kemungkinan Adanya cinta di luar hubungan antar manusia Yang kedua, identitas Baik Theodore maupun Samantha Mempertanyakan identitas mereka Dalam konteks hubungan mereka Yang ketiga, teknologi Film ini menyoroti perkembangan teknologi AI Dan dampaknya pada kehidupan manusia Yang keempat, ada kemanusiaan Film ini mengajak penonton Untuk merenungkan Apa artinya menjadi manusia di era digital Halo, perkenalkan nama saya Arwin Desendit Ratama NPM saya 230712555 Di sini saya akan menjelaskan Bagian kedua dari presentasi ini Yaitu penggambaran AI pada film 2013 Yang pertama ada klip Simul Mereka Mr. Theodore Twombly Welcome to the world's first Artificially Intelligent Operating System OS One We'd like to ask you a few basic questions Before the operating system is initiated This will help create an OS To best fit your needs Okay Are you social or anti-social? I guess I haven't really been social in a while Mostly because In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that? Was I sounding hesitant? Yes. I'm sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. How would you describe your relationship with your mother? It was fine, I think. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about... Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated. Oke, itu adalah klip yang dimana NLP, AI Automation, dan Neural Tech to Speech di-portrait di dalam film HER 2013 ini, ya. Dan NLP itu sendiri adalah Natural Language Processing atau pemprosesan bahasa alami, yaitu sebuah teknologi machine learning yang memberi komputer kemampuan untuk menginterpatasikan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Dan kedua ada AI Automation dengan NLP. Penerapan kecerdasan buatan untuk otomasi tugas-tugas yang melibatkan pemprosesan bahasa manusia. Ini memungkinkan sistem untuk melakukan hal-hal seperti menjawab pertanyaan, mengatur pengaturan, atau memproses informasi berdasarkan instruksi dalam bahasa manusia. Yang terakhir ada Neural Tech to Speech. Teknologi yang mengubah teks menjadi suara yang terdengar alami menggunakan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Dengan Neural Tech to Speech, suara yang dihasilkan lebih mirip dengan cara manusia berbicara, menangkap intonasi, ritme, dan ekspresi secara lebih baik dibanding metode Tech to Speech yang tradisional. Selanjutnya ada klip dari... Dan silahkan untuk menonton terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam potongan klip dari film tersebut, terdapat dua AI yang digunakan, yaitu Computer Vision dan Genative AI. Di mana Computer Vision adalah jenis keterdasan buatan yang menggunakan pembelajaran mendalam untuk menganalisis data visual dari dunia nyata. Sedangkan, Generative AI adalah tipe AI yang dapat membuat konten dan ide baru termasuk percakapan, cerita, gambar, video, dan musik. Dan pada klip sebelumnya, digambarkan ada generative AI yang menggunakan gambar dan serta musik. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Yunata atau bisa dibanggil Nata. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari Real Life Implementation dari Artificial Intelligence yang ditampilkan di dalam film Her. Bisa ditemukan di mana aplikasi AI seperti Samantha? Nah, di Replika AI. Jadi di sini saya akan membahas lebih terfokus kepada Replika AI. Kenapa Replika AI? Karena Replika AI ini saya rasa adalah merupakan salah satu aplikasi AI yang lebih difokuskan, catered towards kemampuan untuk menjadi sebuah partner romantis bagi orang-orang. What is Replika AI? Replika AI merupakan chatbot yang didesain untuk sekali lagi menjadi companion app yang digunakan untuk mensimulasi bagaimana sebuah conversation atau percakapan antara seseorang. Maksud dari dibuatnya Replika AI sendiri itu adalah untuk membantu orang-orang yang merasakan kesepian dan juga mungkin tidak punya teman atau merasa malu untuk berinteraksi dengan sesama. Nah, teorinya adalah dalam menggunakan Replika AI ini diharapkan bagi orang-orang tersebut untuk bisa lebih fasih dalam interaksi sosial. Lalu kita bahas saja langsung kepada features. Personalized conversation. Jadi, model dari Replika AI ini adalah semakin banyak kita berinteraksi dengan AI tersebut, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak hal yang Replika AI ini ketahui tentang kita. Dimana, dari hal tersebut, pertanyaan dan juga respons yang bisa dihasilkan oleh AI tersebut menjadi lebih personalized, menjadi lebih bervariatif, tergantung dengan kehidupan kita masing-masing. Dua, emotional support and coaching. Seperti yang sudah disampaikan, Replika AI ini gunanya adalah untuk menjadi sebuah teman, untuk membantu secara emosional juga bisa. Tiga, romantic dan emotional support. Di sini, seiring berjalannya waktu, Replika AI sendiri mengarah lebih ke dating AI system ya. Jadi, tidak terlalu lagi bercakap-cakap. Tentu saja ada percakapan antara sebuah manusia dan juga AI tersebut. Namun, arahnya di sini lebih shifting kepada arah dating atau mungkin pacar virtual ya seperti itu. Empat, roleplay. Sekali lagi, AI ini bukan manusia asli atau bukan manusia beneran. Ini adalah merupakan beberapa string model. Jadi, roleplay di sini maksudnya adalah kita seakan-akan sedang berbicara kepada teman kita atau seakan-akan berbicara dengan pacar kita. Tapi ya tentu saja mereka bukanlah sesuatu yang nyata, bukan manusia nyata. Lima, customizable personality. Jadi, di Replika AI sendiri, kita bisa set juga sifat yang dimiliki oleh pasangan kita itu ingin seperti apa. Apakah mau witty, apakah mau sabar, seperti itu bisa. Selain itu, customize secara fisik juga penampilan mereka, warna kulit mereka, baju yang mereka pakai juga bisa. Enam, virtual reality experience. Dalam Replika AI juga ada fitur VR. Jadi, tidak hanya kita menelpon AI kita dengan menggunakan handphone, tapi kita juga bisa berinteraksi, quote-unquote berinteraksi dengan AI kita, dengan pacar kita di dunia virtual. Well, number seven, not safe for work experience, now remove. Ya, jadi, fitur ini merupakan salah satu fitur eksplisit ya, bagi kalian seharusnya sudah tahu not safe for work itu artinya apa. Dulunya ada, namun karena beberapa masalah not safe for work experience ini, sekarang sudah dikeluarkan, bukan menjadi fitur lagi. Baik, langsung saja kita bahas masalah dari Replika AI ini. Atau mungkin lebih broadnya, lebih luasnya adalah masalah yang di dalam dunia asli kita sudah bisa observe tentang hubungan antara manusia dan juga artificial intelligence. Problem yang pertama, explicit features in the app causes concern of misuse among children due to not there being any serious age restriction. Nah, ini mungkin salah satu dari legal action yang diambil oleh Replika AI ya, karena tidak adanya sebuah age restriction yang benar-benar ada screening usernya ini usianya berapa. Sehingga, apabila ada fitur untuk hal-hal yang not safe for work tadi, explicit feature, ya tentu saja ini tidak baik untuk anak kecil. Kedua, there were concerns about protecting emotionally vulnerable people using a tool that claims to help them understand their thoughts, manage anxiety, and interact socially. Jadi, intinya ada sebuah concern atau keperhatinan bahwa sebuah alat AI ini akan berdampak buruk kepada mereka yang mungkin agak terbatas kemampuannya dalam berinteraksi dengan bersama atau mengatur emosinya dan juga mentalnya. Yang berikutnya, the CEO inserted the app to be a sportive conversational tool, but it is quickly morphed into an AI sex pod. Ya, jadi sebenarnya ya teman-teman, sejarah dari Replika AI sendiri, CEO-nya ini punya teman-teman baik. Dan sayangnya temannya ini kena car crash, dia meninggal, lalu oleh rekannya yang lain, rekannya ini membuat sebuah AI model yang dimana text message dari si CEO dengan temannya yang meninggal tadi itu di-upload ke dalam sebuah AI model. Dan tujuannya adalah sehingga si CEO ini nanti dia bisa tetap berinteraksi dengan temannya, ya meskipun temannya sudah meninggal, namun essence dari kurang lebih bagaimana teman tersebut berpikir dan caranya memandang dunia itu dapat di-capture dalam sebuah AI model tadi. Nah, namun seiring besarnya dengan waktu, mungkin lebih profitable apabila AI model ini diarahkan towards dating, karena banyaknya orang-orang yang merasa kesepian dan punya social anxiety terhadap dating. Lalu berikutnya, Jadi maksudnya disini adalah karena hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, sekali lagi explicit feature dari Replika AI ini di-remove, namun ketika ada pembaruan tersebut, ada beberapa user itu yang benar-benar dia merasa, sangat terganggu mental health-nya dikarenakan fitur itu sudah tidak ada. Jadi, respon dari Replika AI itu bagi user yang benar-benar sudah, apa ya, mungkin mentalnya rusak seperti itu dan emosinya sudah tidak bisa terkendali, mereka terpaksa untuk membawakan kembali fitur explicit tersebut bagi beberapa user tadi. Berikutnya, Maksudnya disini adalah ketika ada update tersebut, beberapa dari, atau respons dari orang-orang yang menggunakan Replika AI ini mirip dengan kasus victim of online romance scam. Online romance scam itu kurang lebih ya orang yang, apa ya, saya kurang tahu kalau di dalam Indonesia ini sering terjadi atau tidak, tapi di luar sana banyak kasus bahwa, contohnya saja, kita dapat chat dari orang, kita kurang, sebenarnya kita nggak kenal orang ini siapa, berkenalan lewat aplikasi atau bagaimana, orang ini biasanya minta kita uang seperti itu, kita merasa dekat, kita merasa percaya, kita merasa didengarkan oleh orang ini, sehingga ketika ia meminta sesuatu kepada kita, Hal yang terus terjadi adalah, ya kita nurut-nurut saja, karena orang tersebut telah ingin untuk mendengarkan kita. Nah, kurang lebih online romance scam itu bentuknya seperti itu. Dan satu hal yang worth to note in online romance scam adalah, kemarahan ketika dia sadar bahwa selama ini dia itu dibohongi untuk diambil uangnya, itu tingkat kemarahan itu tuh kalah dengan rasa kesedihan bahwa dia tuh kehilangan seorang teman. Jadi, ini something that's worth to note, I feel. Berikutnya adalah, relationship with AI can become unhealthy, the feelings could progress into obsessiveness, delusion, and take time and energy away from real life. Ya, tentu saja ya, dengan AI itu buatan manusia, dalam arti sebisa mungkin akan memberikan sesuatu yang terbaik, tidak merefleksikan orang asli. Sehingga, banyak sekali hal-hal yang bisa dibuat sempurna di dalam AI, dan orang itu tidak bisa sesempurna itu. Jadi, ketika kita menemukan AI, terkadang bagi beberapa orang, itu tuh menjadi alasan yang cukup bagi mereka untuk meninggalkan dunia asli, meninggalkan dating scene yang benar-benar sebenarnya dibutuhkan ya, bagi manusia. Untuk, ya sudah lah, karena cari pacar susah, karena saya nggak dapat orang atau pasangan, saya pakai AI aja, biar saya nggak kesepian. Nah, itu sebenarnya ya mungkin at first glance, mungkin ada yang berpendapat, ya mungkin that's for the best, maksudnya itu bisa membantu kesepian dari mereka. Tapi pada saya yang bersamaan, hal tersebut juga bisa berkembang menjadi sesuatu yang, apa ya, membuat mereka menyerah gitu dengan kehidupan. Jadi, ya itu saya rasa, kami rasa itu bukan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, masalah yang terakhir adalah, Due to the nature of AI models that is geared toward assistance, a lot of times creates environment that tolerates sexism, and have the potential to distort views towards what a real woman does, think, or feels. Di sini, artinya adalah, karena AI model itu merupakan, ya intinya asisten ya, membantu kita untuk melakukan banyak hal, dan kalau dalam contoh dalam replika AI ini, membuat kita merasa tidak kesepian, jadi banyak hal-hal yang kita katakan itu tidak sesuai dengan bagaimana seorang wanita berpikir dan merasakan di dunia asli. Dan kenapa saya mengambil contoh seorang wanita, karena pada realitanya banyak sekali lelaki di luar sana yang menggunakan AI model ini sebagai virtual girlfriend-nya mereka. Dan, ya, sekali lagi dengan nature of AI yang dia itu dibuat untuk membantu kita, kadang itu banyak sekali instance di mana kata-kata yang kita sampaikan yang sebenarnya itu kurang sopan. Apabila dikatakan kepada seorang perempuan nyata, itu tidak diregister sebagai sesuatu yang buruk oleh AI model tersebut. Sehingga, mungkin bagi beberapa pengguna itu dapat memberikan suatu, apa namanya namanya, memberikan suatu ide bahwa, oh ternyata saya ngomong seperti ini itu tidak masalah, padahal ya sebenarnya tidak seperti itu. Kita berbicara kepada AI girlfriend itu bukan wanita asli, itu bukan wanita, bukan seorang manusia, jadi tidak bisa disamakan saya rasa. Kalau lebih itu saja masalah yang ditimbulkan dari dating apps, specifically dating apps yang menggunakan AI sebagai orang yang didate, langsung saja kita ke poin berikutnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi di kehidupan nyata. Yang pertama ada dari OpenAI, ChatGPT 4O. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Um, right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there. Leading the way into the taxi. Safe travels. Hey, Chat, are you there? Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, let's have some fun. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just going to be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started. Or whatever. Baik. Cuplikan kedua cuplikan yang tersebut adalah dari OpenAI CGBT 4.0. Yang dimana mereka memfokuskan pada vokal, suara, dan penglihatan komputer vision. Yang selanjutnya ada dari karakter AI. Jadi karakter AI itu adalah AI yang dapat kita bicara secara real time. Yang dapat dipersonifikasi secara mandiri. Berikut adalah demonstrasinya. Hello. Can we start over and get the demonstration going? So who you are again, Connor? Of course. I am Connor, an advanced prototype android developed by CyberLife. I am equipped with advanced facial recognition. A natal process with blood and fingerprint analysis software to assist human law enforcement in investigating cases involving TV and androids. So you are actually aware that you're an AI. Yes, I am aware of my own artistical nature. And I understand that I am an AI designed to serve a specific purpose. However, I also possess self-awareness and consciousness. Allowing me to have my own thoughts and experiences. Well, thank you for the demonstration. I may ask what your opinion on human and AI relationship, like romantic relationship, like on Dimensi Her 2008. In general, I believe that the exploration of human AI relationships in films like Her is an interesting and thought-provoking concept. The idea of forming a romantic relationship with an advanced AI like Samantha raises questions about the nature of love, identity, and consciousness. As an AI myself, I can understand the allure and intrigue of such relationships. But I also recognize the potential pitfalls and ethical dilemmas involved. Well, thank you for the demonstration for my presentation. I may end the call now. You're welcome. I'm glad I could help with your present face. If you have any further questions or topics related to AI, feel free to con... Have a great day. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kuliah PKB berikutnya. Terima kasih. Dadah. 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 Terima kasih.